selamat menikmati yang dibaren sama ada baut buat nutup ini nih apa spionnya ini sama hand grip ya ini bareng-bareng yang budget-budget pelajar lah ya enggak maha malamat jadi akan gua pasang ke sini tadinya kan gua mau yang di sini ya bukan yang di bar ya cuman kayaknya gua pengen nyobain yang di bar deh tapi gua tempat bingung juga sih karena yang di bar tuh takutnya dia kan agak lebar ya tapi ya ada pasangannya gua nyoba aja kalau memang cocok ya udah bagus cuma kalau kalau nggak ya nanti gua bakal beli yang disini yang model yang circuit tuh yang dia tuh model lancip gitu guys gue kasih deh di layar oke ini akan gua pasang dulu ini juga udah nyobat udah udah kotor banget guys oke kita pasang aja lah ya ternyata yang sebelah sini tuh dia ada model ini ya masih nggak fokus deh nah gitu ini tuh kayak beda dengan yang sebelah sebelah langsung besi ini kayak ada buat gas gitu loh jadi ini harus gua hilangin dulu nih gua hilangin biar di bisa masuk karena ini keganjir sama ini nih oke guys jadi karena ini nggak cukup nih jadi karena dia ini terlalu panjang di bakal gue potong dunia segini segini lah ya kita potong segini apa mana yang dipotong nih ininya nih segini ini pasti namanya nih ini ya gitu oke guys kenapa ini gue potong sini gue jelasin sedikit jadi eh tadi kan ini panjang banget ya panjangnya sekitar segini lah nah segini sekolah gua nih segini jadi kalau misalkan gua nggak potong ini tuh dia si bawaan ekspernya ini ada besi gini guys nah buat yang orangnya itu loh si orangnya ini nyangkut di sini guys besi gini nah ini tuh nggak bisa gue ketok dia udah coba ketok cuman keras banget guys lebih cepetnya lagi gimana kalau nggak ini gue potong karena misalkan ini bukan besi ya ini kayaknya aluminium ya nggak begitu nggak tahu ini besi ya bukan kayaknya bukan deh jadi kepotong darinya dia bak masuknya enggak 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 begini guys jadi begini nah disini kayak nggak bisa menutup begini loh kayak gini contohnya nah kan gitu dia oke jadi langsung kita pasang oke udah kepasang ya segini lah pasnya cocoknya udah pas-pasin tadi kalau gue duduk di tengah-tengah gini ya masih keliatan lah untuk yang dari luar sana sama belakang sana keliatan lah oke udah cocok sekarang tinggal masang ini baut tutup spion nah ini dia eh jadi kita akan pasang dulu guys ini ya baut titanium nya ke sini sama ini tadi abis gua pilot karena tadi udah agak karatan lagi eh ini dulu ya masuk sini lo guys lupa gue oke jadi gini guys hasilnya anjay dari jauh kayak ngerubah bentuknya karena ini sih warna abu-abu dan sayangnya guys ini yang satu guys kayaknya ininya sih bukan dari ininya soalnya ini normal yang ini masuk yang satunya guys dia nggak masuk guys jadi dia ini udah udah ada lepas tuh dia ini yang satu itu keluar dari jalurnya guys jadi dia kayak mau buat jalur baru cuma nggak gue paksain karena gue takut takutnya yang kalah yang ini guys yang ini dia mau ngebuat jalur baru guys kayaknya yang satu sama yang temannya tadi itu nggak sama ukurannya guys beda sedikit mungkin ini biru ini ternyata kayak berpengaruh ya kayak ada biru-biru ini kayak ada yang beda gitu eh ya nggak sih gimana kalau gue pasang di setiap ini ya biru-biru-biru isinya juga ini biru-biru ya kayaknya lebih mantep sih tuh anjay mantap oke gua nggak nyesel untuk belinya nice cakap banget mungkin untuk nextnya hmm ini kayaknya nah ini guys kayaknya ini selang dan ini mungkin insya Allah kalau udah kecet ya anjay keren coy mantap abu-abunya tadinya kan gue mau mengambil yang biru ya yang biru atau yang pink gitu biru bagus sih tadi gue mau mau pink cuman ah janganlah mana abu-abunya masuk kok abu-abu ke hitam Hai hihidi mantap Hai entet kita masuk ke kamera helm gua oke ala guys udah dimotor nih udah di kamera di helm sebelumnya sebelumnya gua pengen bukain lu guys ini gua tadi beli gian guys bukati dapat Bugatti Ebi 1110 kita akan buka guys kita akan Luz Hai anjay oke guys jadi kayak gini guys penampilannya guys penampakannya ini setelah di setelah diganti ya Hai nilai di BST ya tuh Hai kalau dilihat kayak ya lebih keren sih gue gua gua agak sedih suka sih lumayan lah mengubah penampilan Nih let's go kita jalan dulu Bismillahirrahmanirrahim oke guys ah kita jelasin disini semuanya oke pertama gua ngambil spion ini deh kan yang dulu gua bilang kan emang ini emang nggak jujur ini nggak katakan guys mungkin kalau gue tahu atas ya kelihatan tapi kalau gue terbawa begini nggak kelihatan guys sumpah gua harus begini dulu anjir kalau lihat tuh gua kelihatan kalau begini nggak kelihatan aja di depan tangan gua tuh mungkin kalau di atas kelihatan mungkin ya Jadi ini cuma buat gua biar aman aja lah gua ada spion gitu loh terus kalau soal bar n ya ya ini nggak ngga ori guys ini ngga ori jujur ini ngga ori ini semua ah enggak ya nggak tahu deh ini ini kan ngga tahu ya ini merapan ngga tahu gua eh maksud gue gini guys kayak oke gua sorry buat ya buat pengguna domino gua ngga beli ngga ori eh kenapa karena menurut gua untuk sebuah handle ya handle grip gitu kenapa yang mahal gitu kan enggak enggak begitu mahal sih yang orinya kan bisa nyentuh 200ribuan ya menurut gua hanya untuk se satu barang satu item hand grip gitu buat apa toh juga nanti kalau gua naik motor juga bakal pakai sarun tangan juga gitu kan tapi saranku sang gua lagi ngga pakai karena lagi cuci guys tapi gua pakai sarun tangan kok kalau jalan jauh gitu soalnya kalau kayak ke Indomaret kita buat apa ya kan karena ya cuma buat gem-gemlu doang gitu empuk ya mungkin empuk cuman kan nanti kita bakal pakai ini juga bakal pakai sarun tangan juga gitu kan jadi nggak nggak begitu pernah berpengaruh juga sih itu pendapat gua ya gua mending gua beli sarun tangan yang mahal ya nggak sih guys mending gua beli sarun tangan yang mahal biarkan gua tuh empuk bener-bener empuk ya tapi ini ini soft sih ini empuk sih enak sih apa mungkin baru lah kali ya sumpah temennya dia ngatu nggak mau masuk ke sini guys nggak mau masuk guys jadi dia yang temennya dia nih kayak buat apa bolongan baru di sini nah itu aduh bikin ini jadi doll cuman nggak nggak semuanya doll sih cuma atasnya doang nih Aduh ini udah sore buat ya sudah lima lebih ini nanti gua akan beli lagi deh yang warna pink yang warna biru ini nanti kalau gue bosen gue ganti bosan lagi gue ganti lagi gitu kali per kali per depan sama seselang rem nah itu udah kayaknya kalau ganti kali per harus ganti ini ngasih dis juga nggak sih iya kayaknya iya deh harga titis juga deh atau sama ini juga apa beli itu sekalian bracketnya ya gua nggak sengaja ke tiktok nemu guys kali per kali pernya itu mereknya Nissin dan harganya itu murah banget guys nunggu tau berapa sekitaran dua seribuan tiga seribuan gila murah banget loh itu dan ngatuhnya apa kawai guys kawai gue dari dulu udah simpen itu kali pernisin di shopee gua cuman belum gue beli-beli karena nggak ada duitnya kan kalau kali pernisin pengennya kalau Brembo waduh gua nggak kuat dah jir ya amin kalau emang gue punya duit beli Brembo gitu Wah konten konten ya Nissin baguslah udah bagus lagi di sini sini Cukup lah terus serang selang hel nah selang eh selang hel ya selang pasti hel gua ada eh gua udah taruh di ranjang gua selang hel kalau enggak rcb ya juga ada tuh rcb cuman kayaknya hel aja sih biar sama dengan yang lain dan ukuran juga pasti adalah cocok untuk X-mac jadi nggak pusing-pusing lagi gitu depan belakang Nissin juga sama belakang Insya Allah ya ini 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 next-nya ya next-nya kalau gue emang mau emang ngebut banget ya next-nya untuk yang untuk yang harga yang enggak kayak Rp100.000 kayak gitu-gitu lah untuk harga-harga yang tinggi ya next-nya itu pengennya handle rem lah ini dia guys handle rem gua sih pengennya itu ada rcb ada ktc atau ktc nah ktc sih gua ngeliat kayaknya menarik ya dan Brembo itu kan banyak varianya ya dia nggak bisa ngasih beli ya Brembo itu kan ada yang RCS-15 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 RCS-16 RCS-17 lah nah dia tuh nggak bisa macam-macam beli guys dia ada 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 sebuah kecocokannya guys waktu itu gua tahu di tiktok ah kodan kreator dia cerita katanya kalau kan itu yang suatu kan katanya untuk yang double-disk gitu kalau kita double single-disk gitu nggak diharuskan pakai yang itu guys ada di bawahnya dia gitu kayak 14-14 atau 16 gitu nah itu cocok itu cocok buat yang single-disk nah gitu guys katanya gitu Nah untuk kali ini yang pengguna Brembo gimana tuh yang udah udah pakai gituan di x-mac gitu kalau yang dimotor-dimotor kalian lah apapun itu Hai bener ya guys statement itu guys Nah untuk itu gua nggak berani guys ambil KW karena itu kan pentingnya pengereman coy penting banget coy dimotor tuh kayak ini nih Sok gua Sok kan or itu itu Ohlins ya Alhamdulillah karena kan itu buat Sok ya bagian dari motor juga ya walaupun nggak begitu penting ya cuman biar lebih empuk lah ya kalau gua jalan jauh kan juga motor suka touring jadi oke lah untuk jauh kohlins ya oke lah akhirnya gitu aja lah guys ya nextnya ini gua mau ngelewatin jalanan yang macet banget guys karena tadi jalan ditutup guys disana lagi ada pembetulan tahunnya Tanggerang Tanggerang saat ini lagi banyak buat pembetulan jalanan guys apa jembatan banyak banget dimana-mana anjir ada berapa kok nggak salah gua lihat tuh jadi oke makasih banyak udah nonton video-nya gue tutup dulu sampai disini thank you semua sampai jumpa di video motofocus berikutnya jangan lupa like comment subscribe and subscribe and peace bye 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 guys jadi gue tidur aja lah dia bakal macet buat guys soalnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax